Masyarakat Desa Bocor Kecamatan Bulus Pesantren, Kamis 23 Desember 2021, melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu. Pilkades Antarwaktu dilaksanakan karena Kades sebelumnya meninggal dunia. Pilkades kali ini diikuti tiga calon Kepala Desa, yaitu Gunawan, Suprayetno, dan Mulyono. Masyarakat nampak antusias menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 1.268 daftar pemilih tetap menunaikan hak pilihnya di tiga TPS yang terletak di sepanjang Bali Desa Bocor. Karena dalam situasi masa pandemi COVID-19, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Pelaksanaan Pilkades Antarwaktu Desa Bocor mendapatkan pantuan dari Kepala Dispermades P3 Agbumen, Cokro Aminoto, dan Camat Bulus Pesantren Sugito Edi Prayetno. Nantinya calon Kepala Desa yang terpilih akan menjabat selama sisa periode atau selama tiga tahun hingga 2024.